Majapahit besar karena memperhatikan laut, samudera Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudera kita Tidak memunggungi laut 2 per 3 Indonesia adalah air Ini yang kita sering tidak sadar 2 per 3 Indonesia adalah air 1 per 3 nya daratan Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air Di pelabuhan Karena kita adalah negara kepulauan Kita punya potensi besar Kita punya peluang besar untuk melewati middle income trap Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi Tetapi semua itu butuh prasarat Kita butuh infrastruktur yang efisien Ini sudah mulai kita bangun Kita butuh cara kerja yang cepat, yang kompetitif Dan berorientasi pada hasil Ini yang terus kita upayakan Di Laut Indonesia Jaya, logistik Indonesia tembus ke negara-negara global Banyak kan barang import kita itu memakai gudang-gudang yang ada di Singapura, Malaysia Karena mereka memang di Singapura, Malaysia itu bisa dibilang free trade zonenya itu sudah cukup mapan Sehingga padahal Indonesia ini 60% ekonomi ASEAN ini ada di Indonesia Tapi karena fasilitas yang diberikan oleh Singapura, Malaysia Akhirnya banyak kan barang-barang raw material atau barang sporting itu Mereka menumpuknya ada di Malaysia dan Singapura sebelum masuk ke Indonesia Jadi kita agak lost di situ Karena revenue logistiknya itu tidak masuk ke Indonesia Sebagai ekonomi yang paling besar di ASEAN Seharusnya Indonesia juga menjadi pusat logistik di ASEAN Kalau tanpa ada PLB ini, ini sangat susah buat Indonesia untuk jadi pusat logistik di ASEAN Jadi kita harapkan dengan adanya PLB ini Indonesia bisa menjadi gudang regional buat ASEAN Sehingga barang-barang yang kebutuhan dengan negara lain di ASEAN Seperti Vietnam, Filipin, Malaysia itu bisa disuplai dari Indonesia Di depan ada perpindahan besar-besaran Logistik-logistik yang dulu kita harus ambil dari negara lain Di dekat kita Dari Malaysia, dari Singapura, dan lain-lain Dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kita berikan di pusat logistik berikan Nantinya berbondong-bondong mereka akan ke sini Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh Tertinggal kita ini Mereka biaya logistiknya hanya 12 persen kurang lebih Kita masih 23 persen Artinya ada yang tidak efisien di negara kita Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur Baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport Karena kita ingin produk-produk kita Barang-barang kita bisa bersaing Kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain Biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain Artinya daya saing kita, kompetitiveness kita akan menjadi lebih baik Produk-produk kita, barang-barang kita bisa menjelajah kemana-mana Masuk ke supply chains global Goal-nya ke sana Mimpi besar Indonesia Lewat cita-cita persen Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai hub logistik atau pusat logistik di kawasan Asia Tenggara Menggantikan Singapura bukan cuma isapan jempol belaka Hal ini pun dibuktikan dengan BUMN PT Pelindo Atau Pelabuhan Indonesia yang terbukti Mampu meningkatkan posisi BUMN Pelabuhan tersebut Menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor 8 di dunia Berkat merger yang dilakukan PT Pelindo 1, 2, 3, 4 Menjadi PT Pelindo Indonesia Hal ini tentu sangat berdampak Pada peningkatan kontribusi terhadap negara Indonesia Dalam 2 tahun terakhir Konsesi Pelindo mencapai Rp360 miliar pada 2021 Dan meningkat menjadi Rp473 miliar pada 2022 Penerimaan negara bukan pajak PNBP tercatat Sebesar Rp157 miliar pada 2021 Dan menjadi Rp173 miliar pada 2022 kemarin Terus ada juga pajak penghasilan PPH Pelindo pada 2022 kemarin Mencapai Rp1,815 triliun Atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,185 triliun Sedangkan Dividend Pelindo menyentuh angka Rp1,317 triliun pada tahun 2022 Atau naik signifikan dibanding 2021 yang sebesar Rp560 miliar Selain itu juga untuk menyaingi negara Singapura Yang sudah maju Negara kecil tersebut membuat Indonesia harus bekerja secara out of the box Pemerintah Indonesia juga telah membangun 7 pelabuhan hub domestik Sebagai pusat logistik di Indonesia Pelabuhan yang dibangun adalah Pelabuhan Belawan atau Kuala Tanjung di Sumatera Utara Tanjung Priok di DKI Jakarta Terus Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara Dan Pelabuhan Sorong di Papua Barat Dan itulah 7 hub pelabuhan domestik yang dibangun oleh pemerintah Indonesia Pengembangan pelabuhan belas dunia Jadi yang pertama adalah kita ingin ada peningkatan skala usaha Sekali skala usahanya BMN itu naik Jadi Pelindo ini punya peningkatan dalam skala usahanya Jadi ada tidak hanya seperti yang sekarang Jadi ada peningkatan nilai juga Kemudian yang kedua adalah Terbangunnya ekosistem pelayanan logistik Jadi ini objektif yang harus kita lihat Jadi terbentuk yang namanya ekosistem Kemudian yang ketiga adalah Konektivitas dan standarisasi pelayanan Jadi di samping konek Dia juga punya standarisasi pelayanan Jadi inilah tiga kondisi objektif yang kita inginkan Supaya Pelindo itu jadi kelas dunia Pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik sudah dimulai Di era Presiden Jokowi Sekarang pekerjaan rumah kita adalah dapat meneruskan pencapaian Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi Etos kerja dan konsistensi Seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi Menjadi salah satu faktor Yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Menuju Indonesia Golden Age 2045 Menjadi negara berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah Banyak negara-negara dunia ketiga Yang sudah puluhan tahun bahkan mendekati satu abad Hanya berhenti sebagai negara berpenghasilan menengah Artinya mereka terjebak pada middle income trap Itulah yang tidak kita inginkan Jangan kita menyelenggarakan G20 Terus kita bangga Kita sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia Salah Justru itu waktunya Pak lonceng kita berdering Saatnya kita berkompetisi dengan bangsa-bangsa besar di dunia Dan menang Karena sejalan dengan apa Sejalan dengan apa Tadi Kita ini membangun benteng ekonomi nasional Karena itu kita harus menjadi global players Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!